Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dukaan penyekapan dengan terlapor Nindi Ayunda. SPDP diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Hang Rengga Berlian belum menjelaskan terkait detail perkara tersebut. Kasus itu bermula saat Rini Diana melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 15 Februari 2021 lalu. Laporan tersebut dilakukan setelah Sulaiman, suami Rini Diana, yang diduga menjadi korban penyekapan Nindi Ayunda. Sebagai informasi, Sulaiman merupakan mantan sopir dari pelantun lagu Cinta Cuma Satu Itu. Rini Diana sebelumnya juga mengadu ke kompol Nas dan menyampaikan ketidakpuasan proses penanganan kasus dukaan penyekapan itu. Sebelumnya, Nindi Ayunda bahkan pernah meminta pengakuan mantan karyawannya untuk membuktikan tudingan penyekapan tersebut. Nindi Ayunda diduga meminta dan menyuruh sejumlah orang untuk menyekap mantan sopir dan pengasuh anaknya. Diki Muhammad Kurniawan, pengacara Nindi Ayunda mengatakan, kliennya belum akan mengomentari tudingan miring tersebut. Menurut Diki Muhammad Kurniawan, pengakuan mantan karyawan itu dilatar belakangi karena sakit hati setelah dipecat oleh Nindi. Diki Muhammad pun meminta dua mantan karyawan Nindi Ayunda itu untuk membuktikan ucapannya. Ia bahkan meminta mantan karyawan kliennya itu untuk melakukan upaya hukum jika hal itu memang benar terjadi. Sulaiman dan Lia, mantan sopir dan pengasuh anak Nindi, mengaku pernah disekap orang yang diduga suruhan Nindi Ayunda. Turingan penyekapan itu terjadi setelah mereka ketahuan merekam percakapan Nindi Ayunda ketika masih bekerja di rumah penyanyi ternama itu. Ketika ketahuan merekam percakapan itu, Lia didatangi beberapa orang. Tak hanya disekap, Lia mengaku mendapat kekerasan dari orang-orang itu. Kemudian Lia dan Sulaiman dibawa ke sebuah tempat yang tidak mereka ketahui. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!